Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari segi proses kredit, dari segi proses pembeliannya, semuanya nanti kita akan bahas Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe Sama tekan lonceng, jangan lupa guys tekan lonceng Tekan aja udah, sampe moncos di tangan Oke guys, jangan lupa juga Dhani channel, subscribe sama tekan lonceng Siap, siap Dhani, bagaimana? Penjualan mobil baru nih Kita jangan lupa nih, sosial distancingnya Siap, siap Sosial distancing, jaga jarak Oke, bangunir Nah, ini kan, saya kan disini kan, sales mobil baru nih Siap Ya kan, bangunir kan sales mobil bekas Iya Nah, kita coba kupas-kupas nih, ke penonton semuanya nih Ya, biar tau lah, biar tau ya Betul Posisi mobil bekas dan mobil baru Betul Kita nge-battle ini bukan kita berantem nih Wah, jangan, saya yang kalah Jadi nge-battle ini, kita akan coba kupas-kupas untuk pembelian mobil baru dan mobil baru Buka Nah, jadi nanti Kita akan cari benefitnya apa sih Kalau beli mobil baru dan kalau beli mobil bekas Betul 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 Biasalah kata touch padapan konsumen ya Ya, kita kebutuhannya mobil apa dulu Ya kan, di kemampuan dia mengatur di berapa, ya paling penggalian aja dulu Misalkan, dia kebutuhannya di mobil RMPV atau sekelas Avancer atau Xenia Ya kan, kita arahin Ya, seperti itu sih Gampangnya jauh, intinya kayak mobil baru lah Oh Gitu Ganti dulu kebutuhannya Ganti kebutuhannya Ganti kebutuhannya Betul Tapi kan gini nih bangunir nih Ya kan Nah, kalau misalnya disini kan memang istilahnya mobilnya nih menaknya masing-masing nih Caranya ya kita tadi itu Kita gari dulu Nah Mau nyari mobil apa Bu? Atau apa? Ya Kalau saya mau beli mobil keluarga ke Pansai yaudah Kebetulan unit ada ya? Ya kita dorong lah ke unit itu Biasalah SPWA Nah mereka kalau di mobil baru Oh Six position Rouround Ya betul Seperti itu Kita benefitnya apa Seperti apa Yes Ampir sama lah kalau Ini lah saya mobil baru lah Kita untuk penyampaian Itunya Dekat konsumen Betul Iya Nah kalau di mobil baru sih ya guys Saya kan Saya lah sudah Bangun dari tadi Wos Kayaknya udah bulukan nih Nyong dan ini Bangun lagi Oh Tangan Itu besi ya Den Nah Kalau di mobil baru Begitu customer Datang dari showroom Biasanya Kita coba Cari tau dulu nih Pengen belinya mobil apa Oh Ya biasa dari kebutuhan Betul Karena kan kalau di luar lukas Cuma satu brand ya Jadi Tinggal Pilih unitnya aja Budgetnya berapa Mau cash atau kredit Nah Seperti itu Nah cuman Kalau bank modern nih Kalau saya lihat sih Kayaknya Kalau saya sendiri nih Jualan mobil lukas Pasti bingung nih Mau saya arahin yang dulu ya Jangan bingung Kalau bingung Kalau bingung Pengen hanya cek Kayak gitu Ya sebenernya Intinya sih Kita ngarahin konsumen Konsumennya sudah serb Dengan unit tersebut Kita gali Untuk datanya Seperti apa Pernanya putih BI checking Atau PPI Karena sekarang satu pintu Kalau clear Ya udah Dia cocok Ya sama lah Cooking Ya kita proses Biasanya di 13 hari kerja Betul Seperti itu mekanismenya Mekanismenya Apalagi sih Kalau proses konsumen Kayaknya sama Betul Seperti mobil baru Proses Untuk datanya Kayaknya mirip-mirip juga ya Mirip yang hampir sama lah 90% hampir sama Ya mungkin untuk segmennya Yang berbeda Segmen konsumen Betul Betul Nah Terus Kalau di mobil baru nih Gimana tuh Kalau mobil baru Jadi jujur aja nih Biasanya begitu Customer oke Ya kan Nah Mereka kan biasanya Memang budgetnya udah Disesuaikan Disesuaikan betul Betul Dan mereka sebelum kesini itu Kalau mobil baru tuh Udah pasti Mereka pilih salah satu Product Ya Ya kan Nah Masih biasanya Itu brand biasanya Kalau mobil baru Orang dateng tuh udah pasti Saya cari Innova Atau saya cari Avanza gitu kan Ya Nah Cuman kalau mobil bekas Pasti kan dia begitu kesini Bingung nih Banyak pilihan Banyak pilihan Banyak pilihan Betul Ya Kayaknya Innova nih Kayaknya disini nih Cakep buat Om Dhani Iya Innova yang masih cakep Ya kan Si stylusnya Menang kalau Innova buat Om Dhani itu Oh om banget ya Iya Begitu Ya emang gak beda jauh lah Seperti itu sih Kalau mobil bekas ya Iya Beda jauh Kayak mobil baru lah Dan gimana kita ngarahin ke konsumennya sih Tuh Ngomong-ngomong Untuk bulan ini Penjualan di Khususnya di mobil baru Toyo ini Gimana nih Ada peningkatan atau gimana Ya jaman Corona gini Kita aum-aum-aum-aum ya Tuh Lampet ketok kurup dah Hahahaha Bulan ini ya Kayaknya Di bulan ini ada pergerakan Ya Tapi bulan ini sih ada pergerakan Sebenarnya lebih bagus Smartketnya juga Smartketnya udah mulai naik Mulai naik Betul Yang badinya juga Begitu Covid-19 Orang makan di mobil Begitu sekarang Di normal Orang udah Kayaknya mulai-mulai di mobil ya Betul Nanti-nanti mobil lagi ya Khususnya di Toyota mungkin Wow Toyota minded nih Di Indonesia nih Khususnya nih Hahahaha Jangan ada Memang yang gini Hahahaha 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 Ya gapapa Hahahaha Eh Pak Munir Ini kalo misalnya Customer nih Dia udah proses nih Hahahaha Udah Misalnya Udah 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 Proof Tiba-tiba Tiba-tiba Enak sih Dengan mobil Yang Beda Beda nih Nah itu Kira-kira Prosesnya Timbuk atau Gimana tuh Kalo itu sih Prosesnya Tergantung leasing Ya Ada survei ulang Ada Ganti PO Ganti PO Tergantung leasingnya ya Ada beberapa leasing Survei ulang Ada yang Cuman ganti PO aja Ooooo Ya iya Tapi sih Sebenernya sih Kalo mobil Simple 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 Jadi beda Sebenernya mobil Baru mungkin Ya Kalo mobil baru Koko langka Betul Mobil baru itu sebenernya Begitu Customer booking Terus juga Customer process Itu mobilnya Bagi palok Kalo memang Ganti unit Itu mesti ganti Pemesanan Mesti kita input Ulang Pengajuan ulang Lagi Dirisinya juga sama Harus input Ulang Gitu Tapi untuk survei Tetap sampai Survei Survei sih engga Cuman ganti Ganti PO aja Ganti PO aja Ganti PO aja Iya Betul sekali Nah Bang Munir Sekarang kita bahas masalah Unitnya di Bang Munir Iya Nah Kalo Keumfungan Beli mobil bekas Dan beli mobil baru Keuntungannya apa nih Keuntungannya sih Keuntungannya sih Satu Kita disesuaikan dengan Middle Low ya Kita segmennya Middle Low Betul Udah gitu ya Keuntungan nih Namanya orang galing pasti Kain harus keuntungan Maksudnya keuntungan buat Oh benefit buat Consummen Second Betul Ya intinya sih kalo Untuk mobil second Satu yang tadi saya bilang Middle low Terus untuk Ansulnya terjangkau DP nya juga DP Ya DP Minim lah Namanya DP Minim Namanya kalo di mobil second Mobil baru pun ada mungkin Ya Begitu Ya itu sih Keuntungannya sih Itu aja sih Mungkin dia bisa langsung pake kali ya Oh iya Oke Oke Dan DP Dan DP ya pake Langsung 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 Gas dah Jangan Iya Nah Tapi kalo Mobil baru sih Nah itu Tetep Ada prosesnya Oh Iya kalo mobil baru nih Udah Udah CC Udah CC Kita lupa faktur STNC nya jalan Ya Proses ya Besap-besap Ya Keuntungannya sih sebenernya Kalo beli mobil baru Itu adalah cuma di Namanya aja nih Mobilnya dapetnya grass Waranti Sama Amat Itu Cuman memang Prosesnya Agak lebih lama sedikit ya Mobilnya dibanding Mobil Second Mobil second kan Simple tuh Simple Proses Oke PNK DP ya Bawa Pak Pake Kalo mobil baru Beda nih Beda Nunggu STNC Nunggu STNC Tapi kalo konsumennya Udah pak Gak apa-apa Tanpa STNC itu bisa Sebenernya sih kalo Untuk proses delivery Bisa-bisa aja Bisa aja ya Di take-over secara resmi Gami Betul Jadi Si Debbie tuh aman Megang hansuran nih Biasanya Iya Ya kan Ada beberapa leasing yang suruh Megang hansuran nih Showroom nih Nah itu yang gini masalah Nanti ke showroomnya Gimana kata showroom akan di blacklist nanti sama pihak kising Oh iya PrimaTur PrimaTur iya PrimaTur ya PrimaTur ya PrimaTur ya PrimaTur ya PrimaTur ya PrimaTur ya 3 bulan 3 bulan 6 bulan sih itu 3-6 bulan 3-6 bulan ya kadang sampai 9 bulan ya ada yang disini kandung 9 bulan kalau mobil baru sih yang pasti tetep juga sih kalau mobil bekas yang akan di blacklist ya kalau mobil baru nih guys salesnya yang di blacklist oh indikasi bermain sama konsumen indikasinya adalah kasih dapet-dapet black paling sih paling palingnya sih kalau sama sales biasanya sih karena sales tuh sebesar mungkin gak akan beli mobil dulu jadi begitu ada customer yang prematur di dombir kita kasih punciannya aja nih ya kan, begitu ada yang seller apa customer prematur kita gak usah pusing kita gak usah pusing tapi kan itu mobil tanpa depe lagi tanpa depe wah capek bener-bener untung iya kan pencustomernya untuk gak di blacklist suatu saat terus usahanya berubah maju lagi jabatannya naik lagi bisa ambil mobil lagi jadi gak di blacklist iya karena salesnya yang lulusi itu wah ini ilmu juga ini yang bisa jadi cuma sales2 nah terus terus juga kalau misalnya nih apa ya istilahnya service nih bang menir kalau misalnya beli mobil berkas tapi biasanya ada rekomendasi rekomendasi bengkel sebisa mungkin kita rekomendasi ke bengkel kanan kita oh gitu ya ada iya betul dan kalau ada mesin bermasalah pun dalam tegang satu bulan tinggal bawa ke showroom aja bawa ke showroom ya iya itu bagian dari after sales namanya organisasi wah canggih canggih libur dah canggih bagus aja customernya gak mau kemana waduh gue kasih kamu gue kasih air gue kasih kompet heater iya gila ya gak mau juga kita nyari rejek kilau sebetulnya kalau rejek isi udah diatur ya bener-bener sekali tinggal tergantung sih sebenarnya customer-nya sih segmennya udah ada iya segmennya mobil baru beli mobil second beli mobil second beli mobil second beli mobilnya dan budgetnya juga udah disesuaikan beli mobil baru beli mobil baru beli mobil beli mobil second no budget dari tamer ini dan lu aja jangan lupa nanti subcribe subcribe amma tekan Lo lonjeng ada loncengnya di channel lebih diinosaur prepare Jangan lupa guys, subscribe, oh iya Mbak Menir, ini mungkin nanti kan juga kita akan posting di Youtube ya Nah, barangkali ini ada pertanyaan nih, tapi temen-temen yang udah nonton, atau temen-temen yang disini mau nanya apa nih? Ya kan, ya mau ngomong aja nanti, sales mobil baru, ya sales mobil sekarang ya kan, iya kan? Mungkin ada yang nanya nih, sebentar-bentar lagi nonton disini nih? Nanya dong? Isa, saya mau nanya, kiat-kiatnya apa nih? Buat jadi sales tangguh Buat Om Dhani apa nih? Sales mobil baru biar supaya tangguh Sales mobil bekas biar supaya tangguh Kiat-kiatnya, jurus-jurusnya Entah hidup jurus di Calor, di Mande, atau... Banyak jurus koknya Harus banyak jurus nih Jurus solen, pepa, kuasa Dari pandang, pengguna dulu nih Mungkin yang lebih paham nih Kalau sales mobil baru sih Yang penting sih kalau saya kasih kunjangan Jadi isi-isi, takutnya disangani kawat nyamuk Untuk menjadi sales takut sih sebenernya kita berbanyak relasi Yang pertama Yang kedua Kita jangan sampai cacap sama temen Sama customer Ya kan? Nah supaya apa? Supaya nama kita cukup uang Oh iya Eka orang baru lah Nah kalau misalnya kita cacap sama temen Sama customer Nama list juga Ya kan nama kita di blacklist Jadi kita nih bukan sama leasing aja di blacklist Oh Ini blacklist Aduh jangan sampai deh Ya Iya Bang, ini gimana nih Sales takut? Kalau untuk mobil second sih Lebih ya Hampir sama sih Kayak mobil baru ya Banyak relasi Terus kita jaga hubungan konsumen Biar hubungan konsumen Biar Hubungan konsumen Biar Menyediakan mobil mobil yang berkualitas lah Second tapi tidak Apa namanya Percewakan Percewakan Konsumen Seperti itu Didukung sama Ya Sekarang jamannya media sosial Kalian nih Ada OLX Ada Facebook Marketplace Nah Itu Untuk menokal Penjualan kita Di momen second Di karya kita Belum nanti Ini penting posting aja Mos Iya Posting Pokoknya kita mau Mau merem Posting Iya Pokoknya mau merem Posting Belumangan Merek Posting lagi Iya kan Kayak minum ombat Hahaha Sehari 3 kali Gini Jangan kayak Minum ombat cacing Iya Setelah sekali Posting Waduh Semua sih cacingnya Kayak gitu Bang Iya dari Pemirsa mungkin tadi Nah Jadi begitu Bang Jadi ya Jadi kalau Buat jadi Sela-sela setanglu Sela tua Sela sekarang Nah Masih Tapi Jangan lupa Karena Faktor Mencic itu Karena Mengaruhi Oh iya Benar Cipti Selain Medsos Betul Betul Oh iya Oh iya Oh iya Gimana Bang Nedi ada yang bertanya lagi oke betul, nanti kiatnya ya untuk jadi sales tambun seperti itu kiat dimansi biar supaya jualannya banyak dan banyak tapi mempertengankan best life untuk banyak itu gimana? tadi udah dijawab beberapa, apa-apa, apa-apa ya mungkin ada tambahan lagi ngomongin berdua nih, ngomongin saya kan ngikutin om dari dah di mobil baru seperti apa ya waktin kalo mobil baru sih, yang pasti sih sebenernya kalo supaya jualannya buat paham, stabil ya nah itu sih sebenernya kuncinya ada di referensi nah kita banyaknya itu, referensi itu referensi itu dapet banyak karena apa ya karena nama kita bagus, nama kita baik gitu, kalo nama kita jelek nama kita buruk, kita manas referensi gitu kalo seperti itu kemudian lain memang promo-promo juga ya promo iklan gitu nah kalo sales tambun banget kan promo itu tuh gak sudah diatur karena elegement lah jadi kita gak bisa atur sendiri itu promonya kalau mobil bekas sih ya gak beda jauh sama mobil baru tadi apa namanya, ya banyak relasi satu, dan kedua biasanya mobil second itu itu mainnya di DP-CPN untuk menarik konsumen betul itu, di samping kita untuk menjaga relasi kita biar nggak mau, nah itu kita main di DP-CPN tapi kan sorry kalo di jaman pandemi begini corona ya, semua relasi gak ternyata main di LK main di DP ya 4% ya itu itu, gimana kiat-kiatnya atau kalo untuk pandemi emang dampaknya sangat besar ya entah itu mobil second atau mobil baru mungkin om Dhani merasakan ini sedangkan kan saya, kalo saya lihat di media media apa informasi apa itu penjualan turun sampai 95% kurang lebih untuk faktor otomotif ya iya betul kalo untuk menjaga eksistensi penjualan sih kalo di masa pandemi ya ya itu paling kalo untuk yang new bukan konsumen itu sih memang penurunan sangat drastis sampai menang ekonomi ya kan paling kita menjaga ya konsumen-konsumen yang eko-eko kita seperti itu jadi biar soprak kejualan kita kita kebetulan ada kedatangan tamu dari oh Lising Adria Lising Adria Finance Lising Adria Finance silahkan anda duduk disini ya perkenalkan nama siapa perkenalkan nama siapa perkenalkan nama siapa mic-nya dulu mana dong oi mic yang masih bilang yang masih bilang ngabur-ngabur apa-apa-apa iya 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 lalu saya mau numpang kopi di mana oh numpang kopi di belakang besok saya beli kopi dulu ya oh enggak saya beli kopi dulu oke mau dilanjut lagi iya lanjut kalau ngobiliin duduk orang adilannya bikin kopi dulu ya Oke, sebentar...sebentar... Paus, paus, jangan lupa kita ngopi dulu Sambil ngopi, subscribe sama untuk tekan loncengnya di channel Tapi muka kamu kok merah banget sih Muka kamu kenapa-kenapa sayang Udah ya, monstrol kayaknya Monstrol Kamu belum ingin mau bak Tepang lagi seminggu Nah, kalo mobil baru sih, banyak-banyak ini Kita jawab lagi yang tadi Kalo mobil baru, untuk masa pandemi ini Penjualan biar stabil ya Biar stabil ya Yang pertama itu adalah Kita cari memang yang orang kaya banget Kalo orang kaya banget, pandemi ini gak ngaruh Gak ngaruh gitu Gak ngaruh, masih tetap beli Nah, yang kedua Kita cari Orang yang beli mobil itu untuk di downgrade Nah, itu Intinya punya Innova jadi Apasa Di downgrade Supaya Supaya kalo memang dia masih Cicil Di downgrade itu supaya Tepang, maksudnya Ya turun Ya kan Dan tetap bisa pake mobil Ambil cari orang-orang yang kepepec Ya Betul Bukung binggit ya Iya Bukung binggit ya 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 Jadi kalo misalnya Memang kita downgrade itu adalah Solusi buat customer Bukung binggit ya Hehehe Buat customer Supaya apa Supaya dia tetep Bisa pake mobil Tapi ekonominya tetep berjalan Gitu Gitu Ya Untuk mobil punya Landgrade itu Dan Costnya juga Dia bisa layar setiap Iya Bulatnya Berat suratnya Tentu Karena kalo orang Udah punya mobil kan Dia gak makan Ah, bener Berarti kualitas kita Sudah mumpuni kan Mumpuni, betul Om Dany di mobil baru khususnya di brand Toyota ya Makanya kalau mau beli Toyota mobil baru Yang tempat nih Om Dany nih sales yang udah keluar-keluar nih Di Toyota Asterix Center Kayak apa? Kursus Kayak besi pokoknya Kita juga kenal Pak Madari juga udah aman Jadi kalau misalnya mau beli mobil bekas Datang aja nih ke CV Mutiara Itu tempatnya ada di bursa mobil Palem Seming, Garawaci Belum Aliman Betul Kalau kan nanti kalau temen-temen mau beli mobil Nanti cukup ketik di komen aja Atau kan ada nomor teleponnya tuh Iya, ada Ada nomor telepon tuh kalau di channelnya Dero Sasa Ada Boleh sekiranya saya itu Saya mau nanya lagi satu lagi nih sama orang Penunnya Adira ya Pak Adiranya, mari silahkan duduk disini Ini laki banget, pasti malu-malu Kita mau nanya sedikit Kita mau nanya sedikit sebentaran doang gak lama Buat ini aja bahan referensi Saya lebih baik Oh Ini Kalau nggak Boleh sini 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 Eh sini 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 Boleh, ini sih enaknya nih Ini Kenalkan namanya Pak Sutagi dari PT Adira Multifinance Cabang Alam Sutra Tangerang Banten ya Di alam sutra tuh Untuk Pembiayaan Adira Finance-nya Saya mau kenalin dirinya susah Karena udah dikenalin kan Saya jawab Ajarannya aku boleh jawab masanya nih Ayo Pertanyaan apa Pertanyaan apa Beberapa Finance Pada tiarap ya Oh iya Stop selling Betul, betul, betul Hmm Nah Tetapi Yang saya lihat Adira Tetap eksis Di DP 20% 25% DPCP lah maksudnya ya Iya Nah itu Prosesnya gimana Apa Lebih sedikit Andesanya lebih Cekat Atau bagaimana Bagaimana Silahkan Dan kaya-kaya-kaya Coba nih kita Biar tahu juga nih pemerintah nih Biar orang Pak Tari Saya bingung Saya gak biasa ngomong jepang kamera Iya Iya Saya bisa jawab Oke Apa yang saya mau jawab Pertanyaan apa ya Pertanyaan tadi Yang pertama Tadi Yang pertama Di masa pandemi ini kan Katanya Leasing di permain Di angka 40% Nah Adira ini Akses di 20-25% nih Kalau untuk prosesnya Seperti apa Pak Tari Oke saya jawab Satu dulu ya Kalau DP pribadi sih Sebenernya saya gak begitu hafal ya Kalau disini Seperti apa Kumpul yang ada sih Di repangan sih Yang saya tahu Memang mereka main di 30-40 Bahkan ada beberapa listing Yang main di 50 Tapi untuk kebenarannya Kan saya juga gak bet Yang kelas Kalau saya bicara kembali Lagi gak direpain Pada prinsipnya Kita gak berhenti Kita gak ada stop sharing Betul Kita terus jalan Oh Mantap Semenjak di kondisi Pandemi di 2020 Bulan 3 Mungkin sih Saya gak begitu hafal Tetangganya Tapi yang jelas Berasa bangetnya di bulan Maret Bulan Maret Ya Bulan Maret itu Bener-bener memang berasa Di kita sendiri sih Ketentuannya Ketentuannya Untuk tadi Rampainan Buat menurut bekasnya Kita main tetep masih main di 25% Atau ada PCP ya Atau ada PCP Ketentuannya sama lah Ketentuannya sama Kita main tetep Seperti dulu Seperti sebelum ada pandemi Kita main tetep masih di 25% Cuma yang ngebedain Adi Rampainannya sendiri Adalah di luar aja Oh Kenapa itu Seperti data Oh data Itu memang kita Saat ini Di hot dulu Oh Kalau saya bilang sih Bukan ada stok ya Kalau di stok sih Seakan-akan tidak akan ada lagi Betul Untuk sementara ini sih Di pandemik ini Kita bilang di hot dulu Untuk data Paling ketentuan kendaraannya aja Ada beberapa kendaraan Yang memang kita tahan juga Nah Betul bukan berikut Tapi melainkan Tahun kendaraan Oh tahun kendaraan Ya Pokoknya tahun berapa tuh Kita main Sampai akhir tenor Itu rata-rata 12 tahun ke siang Oh 12 tahun Iya Untuk proses analisa kreditnya Kira-kira Nah Tetap mudah Seperti yang dahulu Sebelum pandemi Atau Sedikit lebih Tetap 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 Berkaitan Berkaitan sama Dengan adanya penduduk ini Salah satunya kayak Skolipot Kalapotasi Itu pasti Kalo kami bilang Di pihak Kedila Pasti ada tertentuannya Ada tertentuannya Ya Sama untuk sektor usaha Di kontraktor Dipon-dipon Ya Itu juga ada Kenapa saya bilang pasti ada Karena Untuk saat ini Ya dampaknya Kalau saya lihat Lebih berasa banget Dibanding kondisi sektor usaha yang lainnya Toko sembahku masih aman Toko sembahku aman Toko sembahku aman Selain dokter ya Dokter kesehatan Ya Kalo Ya Kalo dari Rangkat medis sih oke Dengan dokter kita gak ada batasan Pagame negeri Pagame negeri gak ada masalah Mula kita Untuk kredit Dimulai Mulan Kemarin Itu selain Dia bisa proses Tapi ada pun selain Yanira Oh apa itu Setiap nasabah Yang kredit dengan Yanira Itu kita kasih Kocel Dari Adiraku Satu juta Oh Di luar DPA apa yang lain-lainnya Semua Iya Itu ada Otomatis ya Otomatis Itu berlaku untuk Second Sama Semua Oh semua mobil Ya Kalo mobil baru untuk saat ini Mana main kita di 20% Oh iya Kalo sebelumnya Kita main di 15% Kalo ada nyata Jadi kita main di 20% Nah kalo mobil second Ada pandemik Tidak ada pandemik Kita main di 25% Cuma ketentuan aja Betul Yang ketentuan kategori Ya Oh Itu pemirsa itu Luar biasa ya Wah Supportnya Kejauh ini masih pas normal Kalau saya bilang Ada yang bilang Oh The scene line tadi Yang disebut Dinsambal Pemenir Ada yang The scene line Kok main di 40% Main di 50% Ada main di 30% Kalo saya paham Ini sih Secara pribadi Saya berindiri Ngerasanya Itu Saya bingung Dia kan gini Gak ada memo tertulis yang Yang harus Iya Yang menyatakan Ini leasing ini Bikin parameternya Ketertuanya 30 50 Itu kan cuman yang saya denger Betul Tapi Ada gak surat tertulis Misalkan Pengumuman untuk semua dealer Gini loh Gak ada sih sebenernya sih Gak ada Ya Cuman memang bener Kalo yang Yang saya rasain sih Mereka 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 nahan Karena mau anak mana Mereka lebih konsen Ke Bisi collection Kalau saya Analisa sendiri ya Bisi yang stop selling Itu Sedangkan kan dia gak ada pemasukan ya Paling di collection aja ya Pemasukannya ya Betul Tapi gak ada kontribusi untuk di Penjualannya Nah itu kan berarti kan Sedangkan pengeluaran kan terus Joran-joran dong Yang Gaji karyawan Atau yang lain-lain Oh iya Nah Itu kan Dia gak jualan Tapi Masih bisa operasional Ya kan seperti itu Lebih banyak jualan dong Hitungannya dong Betul Harusnya seperti itu Tapi kalo saya lihat Begini ya Karena semua hal ini sih punya Kebijakan Ya satu kebijakan Kedua Untuk indikasi mereka keuntungan itu Kan gak harus jualan Iya betul Collection Bisa Restraktor Bisa Atau ada produk lain Kayak asuransi Iya Saya sih Melihannya diadiran Pada saat saya kemarin Jualan menurun Menurun drastis ya Kalau saya bilang Dari rata-rata kita 900 Mungkin berkisaran Tahunnya hampir 80% Iya pasti Sama lah Iya Tapi kita dialokasikan Untuk jualan tenang yang lain Oh Karena kita ada produk-produk Seperti Asuransi Motolet Mobilet Dan itu luar biasa kalau saya lihat Kita kemarinnya kesana semua Penjualan marketing diadiran kemarin Sales kita Baik mobil baru Mobil yang berkali Untuk salesnya Untuk expo Semua diarahkan jualan produk-produk Oh Saya sendiri Kalau gak salah Bulan kemarin Dari Motolet aja Motolet itu Asuransi kendaraan motor Iya Itu tuh kalau gak salah Saya bisa mencapai 60 unit sebulan Buar biasa Motor aja Motor aja ya Karena gini Karena saya jarang menawarin ke User Jarang Saya terlalu menawarin Ke showroom Servis Soaring itu kalau diazu 20 110 Betul Lalu agak-angak 60 Kalau saya bilang Cukup 4 Soaring doang Karena mereka keluarin 150 jenis Untuk satu kendaraan 1 tahun mereka dapat asuransinya, asuransi kendaraan mencabrakan apalah, banyak produk yang nanti saya kasih lihat jadi kita bukan nggak berdiri di satu sisi, pada saat jualan mobil ini kondisinya lagi menemang kita arahkan ke produk yang lain nah mungkin listing lain kalau saya lihat ke atas sana, cuma bedanya yang lebih familiar di kita kan mobil padahal sebenarnya dia banyak produk lain lho, mungkin kita nggak tahu makanya asumsi mobilnya benar-benar di khot padahal kalau saya lihat, saya yakin di kurutan mereka, pasti nyari profitnya bukan berdua akan doa iya oke, nah terus kita balik lagi nih, ke penjualan kendaraan ya oke oke nah kalau untuk saat ini nih, kita berbicara bahannya saat ini memang normal nah market kan udah mulai waktunya bang betul nah kira-kira kebijakannya masih sama atau udah agak berbeda ya? kalau saya sih bilang, kalau dari kebijakan, habis sama habis sama ya? habis sama, yang lebih berasal di sektor usaha aja sih ketemu di sektor usaha si nasabri, calon nasabri kalau holder saya bisa katakan luar biasa, saya nggak ngerti, kenapa semua berahir ke Adila apa karena mungkin, maaf ya yang saya katakan, mereka di hold dulu dan lain-lainnya ya, tapi yang jelas untuk Adila sendiri, wah luar biasa, khususnya di mobil hukas ada peringkat signifikan kah? sangat kalau saya bilang, ada beberapa seluruh yang mungkin sama kayak gini nih ya kan Hajid Zaidi, Sampai Mutiara saya nggak kenal mungkin, ya saya bersyukur dengan adanya pandemi kalau kata pandemi, saya nggak bisa bayar di sini jadi kalau masih ditanya gitu kan, 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang kalau ditanya, kok bisa kenal sama-sama Mutiara sih? jadi, itu gara-gara Corona mungkin kalau gara-gara Corona saya nggak kenal tapi gara-gara Pak Ciri ini bisa ketatai juga nih betul Corona kalau kita lihat, kalau yang pribadi ya kalau kita lihat sisi negatif pasti ada tapi, saya berprensip, 5 acaranya dengan kesebutan ini tetap kita bawa santai, kita jadi berkajak dan bersikap begitu mantap mantap, mantap banget ini yang mencari Siti yang Bang Tari ya, bagaimana? banyak pembayangan, gitu nggak bisa dirangukan oke, kalau gitu, terima kasih banyak ya, bang Taji bang Menir siap, bang Tadi buat kita semua semuanya tetap di masa pandem ini kita harus berpositif ya positif bang Taji ya kan nah, terus juga jangan lupa kita biasa kesehatan juga itu Pak juga jalanin protokolnya pemerintah untuk selalu pakai masker, cekitangan ya kan nah, terus juga jangan lupa nih kalau misalnya temen-temen mau beli caraan mobil bekas lalu di CP Mutiara ya kan untuk mobil warunya ke Bang Dhani saya recommended saya kenal sudah lebih 10 tahunan kurang lebih ya Bang Dhani saya mengenal dengan baik insya Allah kalau beliau jujur pelayanannya sigap, tanggap siap insya Allah misalnya untuk creditnya Adira Finance iya micro nya dengan Pak Thoseur Ji pak Guru Zarji pokoknya kalau bisa tidak Civicничikan lagi yang hanya sekadar... untuk edukasi edukasi ya pembelian mobil bekas dan mobil baru bermaksud apa-apa intinya adalah disini apa yang kita dapat kita share semoga bermanfaat betul, semoga menjadi manfaat kalau memang bagus jadi manfaat mau silahkan kalau memang tidak sependapat dengan para viewers semuanya ya sudah jangan lupa tetap jangan lupa subscribe-nya di Dali Channel dan Rossa Mobil Bukas ya, oke kalau gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih